Intro Halo Flickers, selamat datang di Snake Flicks Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian Ulasan lanjutan seris berjodoh The Blacklist Season 5 Disclaimer Bagi kalian yang baru mengikuti seris The Blacklist Saya sarankan untuk menonton dari episode 1 terlebih dahulu Dan playlist ada di kart pojok kanan atas So, without any further ado, let's get into it Scene dibuka oleh Samar yang telah tersadarkan diri Ia mendapati pria yang menculiknya sedang membawa gerombolan tikus Pria itu terkejut dengan sapaan dari Samar yang bertanya di mana mereka berada sekarang Pria itu hanya menjawab, setelah Samar meninggal, mereka akan segera menebusnya Lalu mengirimkan Samar kembali ke bumi sesuai kehendak dari Tuhan Dan inilah Lawrence Dan Delvin Blacklistar nomor 26 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington Kemudian scene bergerak ke lokasi hitam Di sana terdapat Cooper Serta wrestler yang sedang menginterogasi orang yang telah menculik Samar Anak buah Moore memberikan penawaran terhadap para agen Ia mengatakan jika dirinya bisa dibebaskan Maka kemungkinan besar mereka akan bisa menyelamatkan agen muda itu Masih di lokasi hitam Terdapat juga Reddington yang memberikan jasa teman lamanya yang bernama Brimley Brimley merupakan orang yang mampu menginterogasi Yang berujung dengan mendapatkan kebenaran atau sebuah jawaban Dan Aram yang meminta secara jelas kepada Cooper Untuk membiarkan dirinya mencoba sekali lagi Agar bisa menginterogasi Moore seorang diri Ketika Reddington keluar dari ruangan Cooper Ia mendapat telepon dari Smokey Yang memberinya informasi kemana Ian sebenarnya pergi Dan yang membawa Ian pergi Ia selalu melakukan pelelangan bulanan Untuk beberapa benda orisinil Serta sebuah buku rahasia Saat itu Aram sedang memulai pembicaraan dengan Moore Moore mengatakan bahwa Aram merupakan orang yang ia tunggu-tunggu Orang yang satu-satunya peduli dengan keselamatan dari Samar Lalu Moore meminta kepada Aram untuk mengambilkan suatu barang dalam perlengkapannya Dan dirinya akan memberitahukan informasi yang bisa membantu Aram menemukan keberadaan dari Samar Setelah mendapatkan barang yang diminta Aram diberitahu jika orang yang menculiknya bernama Steven Dan dirinya juga memberi informasi orang yang selalu ia hubungi ketika memakai jasa Steven Selagi Steven berbicara Samar ternyata berhasil menemukan sebuah flare Serta alat yang bisa membantunya memotong ikatan yang mengikat tangannya Ketika Steven sedang menepi dan membuka bagasi belakang Samar langsung menendangnya dan akhirnya ia berhasil melarikan diri Kembali ke lokasi hitam Saat Roddington sedang menjelaskan hewan yang ia bawa dapat membantunya mendapatkan informasi Aram menghampiri mereka dan mengatakan jika ia telah berhasil mendapatkan suatu informasi Moore menggunakan jasa pihak ketiga yaitu Julius Hangler Yang pernah direkomendasikan oleh rekan dari Reddington Lalu Reddington mulai menghampiri Julius dan memintanya untuk mengkontak Steven Tetapi Julius mengatakan jika hal itu memerlukan waktu birokrasi Namun Reddington mengancamnya dan mengatakan bahwa ia membutuhkannya sekarang juga Di dalam mobil Kean, ia memberitahu lokasi hitam terkait identitas asli Steven yang bernama Lawrence Devlin Dan setelah Kean menutup teleponnya, Reddington langsung bertanya di mana ia harus diturunkan Karena Reddington mempunyai hal lain yang harus ia urus Setibanya Kean di lokasi hitam, ia mulai menjelaskan bahwa Lawrence mempunyai metode dalam pembunuhannya Yaitu ia melalui metode penuntutan Dan selagi Kean menjelaskan, mereka tiba-tiba dipanggil oleh sebuah agen Dan menghampiri Moore yang telah kejang-kejang serta mulutnya yang sedang mengeluarkan busa Sementara itu, Samar yang telah tertangkap kembali berhasil menusuk paru-paru dari Lawrence Yang mengakibatkan sesak nafas padanya Lalu tak lama kemudian, Lawrence kehilangan kesadaran dan kendalinya dalam mengendalikan mobil Sehingga menyebabkan mobil mereka tergelincir jatuh Dan ketika mobil itu berhenti, Samar mendapatkan sebuah benda yang telah tertancap di tubuhnya Di Costa Rica, Reddington berhasil mendapatkan kunci masuk lelang bulanan Yang dia dapatkan dari Smoky Lalu ia mulai menghampiri pelelangan itu Reddington meminta kepada penjaga untuk mempertemukannya dengan penyelenggara acara tersebut Tetapi pengacara itu tak membolehkannya Reddington lantas memutuskan untuk pergi ke toilet Serta mengambil senjata di bawah stafel yang telah disiapkan oleh Smoky Setelah keluar dari toilet, Reddington serta Dembe melihat artefak muslim yang sedang dilelang Dembe mengatakan bahwa hasil lelang itu merupakan pembiayaan kepada terorisme di timur tengah Namun bagi Dembe dan kaum muslim, itu merupakan penghubungnya ke masa lalu Dan yang mereka lakukan adalah genosida budaya Reddington kembali mencoba untuk menemui Tuan Gonzalez selaku penyelenggara dari acara lelang tersebut Tetapi Reddington tetap mendapatkan penolakan Sehingga ia dengan terpaksa membuat kekacauan dengan menembak dua orang yang tengah mengikuti pelelangan Di lokasi hitam, Ara memberikan kebenaran mengenai buku yang ia ambil untuk mall Dan ia juga berhasil melacak ponsel milik Lawrence Serta alamat dari peternakan milik Lawrence yang tak jauh dari rumah sakit Ketika Samar berusaha untuk mencari pintu keluar Telepon dari Lawrence tiba-tiba berbunyi dan Samar mulai mencoba untuk meraihnya Namun sayangnya Lawrence telah tersadar kembali serta ia berhasil memegang ponselnya Di lokasi hitam, Ara memberikan pesan suara untuk Lawrence Apabila Lawrence membunuh aget FBI yang sedang ia culik Maka dirinya akan segera dijatuhi hukuman mati Sementara itu akhirnya Reddington berhasil menemui Gonzalez Reddington mencoba untuk membeli artefak muslim yang sedang ia lelang Dan meminta untuk tak memberikan hasil jualan artefak itu kepada teroris Serta ia juga bertanya tentang tas yang Ian berikan kepadanya Tetapi Gonzalez menyangkal hal itu dan berkata bahwa Ian kesini bukan untuk menghampirinya Saat ini Samar berhasil menghampiri peternakan milik Lawrence Di sana mereka mendapatkan orang yang telah mengurus tanah tersebut Meskipun sempat kesusahan melakukan interogasi Akhirnya pria itu memberitahu jika Lawrence telah melakukan percobaan pada mayat Dengan menggunakan serangga dan tikus Yang ia lakukan di tanah ayahnya yaitu Taylor Country Lawrence yang berhasil keluar dari mobil tersebut Kembali lagi dengan cukup histeris Karena dirinya baru saja dikejar dan dihajar habis-habisan oleh seekor buruang Ketika Lawrence tewas, Samar akhirnya berhasil mendapatkan teleponnya Sayang sekali tak lama kemudian mobil itu terjatuh ke dalam sungai Di saat Aram mendatangi Taylor Country Di sana mereka menemukan mayat-mayat yang telah terkubur Dan saat itu juga Aram mendapatkan telepon dari Samar Yang memberitahukan dirinya sedang mengalami kecelakaan Dan saat ini mobil yang ia tunggangi sedang terisi air Samar juga memberi penjelasan kepada Aram Jika saja Aram memintanya untuk menikahinya Tentu saja ia akan menjawab Ya, aku bersedia Lalu Aram memberitahukan informasi yang ia berhasil dapatkan dari Samar Lalu ia mulai melakukan pencariannya sendiri Dan akhirnya ia berhasil mendapatkan mobil van tersebut berada Kemudian ia dengan sekuat tenaga mencoba untuk menyelamatkan Samar Dan membawanya kembali ke daratan Tetapi di saat Aram sedang melakukan penolongan pertama Samar tak merespon hal itu Di satu sisi, Reddington memberitahu kepada Smokey bahwa Max Birmingham adalah Sutton Ross Yang telah dinyatakan meninggal beberapa tahun yang lalu Dan mungkin saja Sutton Ross menggunakan jasa dari Ian Yaitu membantu orang untuk mendapatkan identitas baru Di rumah sakit, ketika Samar sedang dirawat Aram memberitahunya mengenai penelitian yang ia lakukan Yaitu dengan memberikan musik favorit pada orang yang kesadarannya minim Yang diduga dapat membantunya untuk pulih Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Kin yang menjelaskan rencananya Yaitu memberikan foto Max Birmingham ke pusat untuk mencari tahu identitas yang sebenarnya Reddington kecewa oleh hal itu Karena Kin tak berada di tempat yang seharusnya Serta ia harus ikut campur dalam urusan tersebut Kembali ke rumah sakit Aram akhirnya menjelaskan perasaannya kepada Samar ketika ia sedang tak sadarkan diri Dan mencoba untuk melamarnya agar ia mau menikah dengannya Serta ia juga memasangkan cincin kepada Samar yang masih belum tersadarkan diri Begitu romantisnya perlakuan Aram yang ia lakukan kepada Samar Episode 22 di season 5 Scene dibuka oleh segerombolan orang yang dipimpin oleh agen khusus FBI Yang bernama Vernon Duskens Di sana Vernon menahan seorang pria berkacamata dan mengambil semua berkasnya Pengacara pria kacamata itu menelpon jaksa untuk memastikan itu Tetapi ketika pengacara turun ke parkiran Ia melihat pria berkacamata yang bernama Walter itu sedang terikat Dan inilah Sutton Ross Blacklistar nomor 17 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington Lalu scene bergerak kepada Aram yang masih berada di rumah sakit mengawasi Samar Di sana Aram sempat mengalami cekcok dengan perawat mengenai protokol yang sedang rumah sakit jalankan Di lokasi hitam, Kin menyesal dengan perbuatannya Karena selagi dirinya mencari tas itu Samar saat ini sedang berjuang untuk kehidupannya Dan Kin memberitahu informasi mengenai Sutton Ross Kin saat itu sedang memberikan informasi yang ia berhasil dapatkan mengenai Sutton Ross Ia mengubah namanya dengan alasan karena dirinya sempat mengalami skandal dengan China Yang menyebabkan ia mendapatkan surat penangkapan Sehingga Ross memutuskan untuk menghilang dan muncul kembali dengan nama barunya Yaitu Max Birmingham Dan Ian merupakan masal yang ditugaskan untuk menangkapnya Namun bukannya menangkap Sutton Ross Ian malah melepaskannya Kin memberitahu jika Ross kemarin baru saja mengajukan surat pemerintah palsu kepada salah satu perusahaan robotika Namun Kin mendapat informasi yang baru bahwa Ross mencurinya Serta meninggalkan barang yang baru saja ia curi Sementara itu Reddington mendatangi toko jahit dan bertemu dengan artis yang ia idolakan Reddington sempat memberikan pengalamannya saat menonton artis itu Dan ternyata artis itu senang mendengar hal tersebut dari fansnya Lalu Reddington bertanya kepada penjahit di mana dirinya bisa menemukan Ross Di perusahaan robot tersebut Pengacara menjelaskan kepada wrestler dan Kin bahwa terdapat tiga harddisk yang telah hilang Berisikan proyek Tuan Desai Dan proyek itu hanya dapat diakses oleh Tuan Desai Di lokasi hitam Kin dan wrestler mendapatkan penjelasan dari Aram Bahwa mereka harus mendekati Tuan Desai terlebih dahulu Karena proyek itu hanya dapat dilakukan jika Tuan Desai ditemukan Serta ia juga mendapatkan Tuan Desai tak sulit Apa yang akan mereka lakukan tak akan mengalami kesulitan Karena Tuan Desai akan segera menghadiri pertunjukan sore ini Di tukang jahit Reddington masih mencoba untuk mencari tahu informasi dari Ross melalui penjahit tersebut Namun sayang sekali penjahit itu tak memberikannya karena takut akan kekuasaan yang Ross miliki Artis yang berada di sana ternyata teringat akan nama penggemarnya itu Dan mulai menebak siapa nama penggemarnya tersebut Ketika penjahit itu mendengar nama Daru Reddington Ia akhirnya mulai terpujuk dan mau untuk memberikan informasi mengenai keberadaan dari Ross Setelah mendapatkan alamat yang ia cari Reddington mulai menghampiri Jordan dan memintanya untuk menemukan Sutton Ross Di satu sisi Tuan Desai yang sedang menonton bioskop dengan keluarganya Tiba-tiba mendapatkan ancaman dari Sutton Ross Apabila Desai tak ikut mendengarnya Maka penembak Jitu yang telah bersiap akan dengan cepat menembak anak-anaknya Kin dan Ressler yang telah berhasil menghampiri Desai Di sana mereka mulai mengamankan anak buah dari Ross Dan ketika Ross keluar dengan Desai Ia panik karena melihat ada anggota FBI yang telah menunggunya Ia mulai memutar arah agar bisa keluar melewati pintu belakang Ressler sebenarnya sempat mengikuti mereka Tetapi sayangnya apa yang ia lakukan tak berhasil Karena Reddington datang untuk membantu mereka Ketika Kin sedang mengejar Ross Ia tiba-tiba mendapatkan telepon dari Reddington yang ingin membantunya Namun Kin menolak bantuan dari Reddington Dan mengatakan apabila Reddington menghalanginya Maka Kin akan menangkap Reddington juga Tetapi Kin juga sempat mengalami gangguan dari mobil yang baru saja lewat Sehingga dirinya harus menabrak Dan lantas Reddington memutuskan untuk melepas Desai Agar ia bisa membantu Kin Di tempat kejadian perkara Ross telah mendapatkan informasi melewati HP anak buah Ross yang telah tewas Di sana ia mendapatkan informasi dari ponsel sekali pakai tersebut Di lokasi hitam Ara mulai menjelaskan bahwa dirinya memerlukan waktu Untuk menemukan kode dari ponsel sekali pakai itu Karena ia masih khawatir perawat rumah sakit tak bisa menjaga samar dengan cukup baik Dan setelah Ara melakukan pengecekan kepada kode tersebut Ara memberitahu mereka bahwa mungkin saja ia tahu Ross bekerja untuk siapa Karena kemungkinan nomor yang menghubungi anak buah Ross berasal dari Serbia Dan ketika Desai lulus gelar dokternya Ia ditawari pekerjaan oleh dua perusahaan Dan salah satunya adalah AXG Robot Sis yang berlokasi di Serbia Aram juga menjelaskan bahwa kode itu merupakan janji temu di Adam Morgan Dan di sana terdapat pabrik farmasi Winchester Sementara itu Reddington dan Lembe berhasil mendapatkan informasi dari Teddy Yang sedang menginterogasi anak buah dari Ross Mereka berhasil mendapatkan lokasi tempat di mana Ross akan membawa Desai Tetapi mereka juga tak berhasil mendapatkan apa isi proyek Desai tersebut Reddington sebenarnya berhasil mendapatkan posisi terbaiknya dalam memantau Ross dari kejauhan Ross lalu memberikan drive itu dan memberi tahu bahwa tanpa orang yang memprogramnya Proyek itu tak dapat dijalankan Lalu ia menawarkan untuk menggandakan bayarannya apabila Ross berhasil memberikan orang yang bisa memprogramnya itu Namun ternyata Ross dijebak oleh Ressler yang menyamar sebagai pembeli proyek tersebut Dan Kin yang berada di sana melihat Reddington yang mulai meninggalkan tempat tersebut Kembali ke lokasi hitam, Kin dan Ressler menjelaskan kejahatan yang telah Ross lakukan Di sana ternyata Ross mengenali dari Kin dan memintanya untuk berbicara tanpa kamera Hanya mereka berdua secara intim Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk berbicara di kantor Cooper Di kantor Cooper, Reddington meminta kepada Cooper untuk memberikan Ross kepadanya Dan menghargai privasinya yaitu copper yang ia miliki Namun Cooper dan Kin tak menghormati hal itu Lalu Reddington kembali memberikan penawaran Yaitu Satgas memberikan Ross Dan apabila tidak, Reddington maka tak akan memberikan daftar hitamnya lagi kepada pihak FBI Kin yang sedang berbicara dengan Ross Tiba-tiba mendapatkan pemberontakan darinya Sementara Ressler dengan segera memberi kabar pada anggota yang lain Dan Ross mulai menelpon Ressler untuk mengancam mereka Serta memintanya untuk menyiapkan mobil agar ia bisa pergi Reddington tiba-tiba memberikan ide yang ia miliki Untuk mematikan daya dan menobrak pintu itu secara paksa Tetapi setelah Satgas melakukan hal tersebut Ternyata Ross telah berhasil membawa Kin melewati saluran udara Setelah Ross keluar dari ventilasi Ia mendapatkan kendala Yaitu kartu akses yang ia gunakan Ternyata tak bisa digunakan Lalu Ross kembali mengacam Cooper agar mau memberikannya kode Jika tak ingin Kin tewas Namun Reddington menduga jika Ross hanya ingin menggertak Dan tak berani untuk melakukan hal itu Sayangnya Ross mulai menghitung mundur untuk menembak Kin Dan di hitungan terakhir Aram akhirnya memberikan kode yang Ross inginkan Apa yang telah Aram lakukan ternyata membuat Reddington kecewa Karena Satgas mau mendengarkan perkataan dari Ross Kemudian Ross mulai memberikan penawaran Dengan penukaran nyawa dari Reddington serta nyawa Kin Ia meminta Reddington untuk menemuinya di salah satu ponsel umum Tetapi Cooper tak mengizinkan hal itu Dan Cooper akan memastikan pertemuan dari Reddington dan Ross akan diawasi olehnya Reddington yang telah tiba di telepon umum tersebut Mulai menghampiri tempat sampah Di sana terdapat sebuah handphone yang sedang berdering Dan ketika Reddington berbicara dengan Ross Aram ternyata tak dapat menyadap percakapan itu Karena ia hanya berhasil menyadap telepon umumnya saja Bukan telepon yang saat ini sedang Reddington gunakan Lalu Reddington mulai memasuki salah satu bangunan Dan setelah Aram melihat dari kamera keamanan Aram melihat banyak hal yang merupai Reddington memasuki fan FBI lalu mulai menyergap satu persatu fan tersebut Namun Dembe menyadari sesuatu dan memberitahu kepada Aram Bahwa semua fan itu merupakan hanya pengalihan saja Dan fan Abula yang ternyata membawa Reddington Sementara itu Reddington saat ini telah berhadapan dengan Kin secara langsung Ia mendapat pengakuan dari Kin yang mengaku jika salah karena tak menghormatinya Lalu Ross datang menghampiri mereka berdua Reddington kemudian menanggi janji dari Ross yang akan menukar nyawanya dengan nyawa dari Kin Tetapi ternyata Ross hanya ingin membiarkan Kin pergi Apabila Reddington dapat menjawab semua yang Ross tanyakan Lalu Dembe dan Aram mulai mencari tempat dimana Ross membawa Reddington Disana Dembe terlihat cukup yakin akan menemukan mereka dengan mengatakan Jika Tuhan tak akan memberikan cobaan apabila kita tak dapat menanggungnya Itulah janji dari Allah Dan tak lama kemudian Dembe akhirnya melihat fan yang membawa Reddington Serta mulai memberitahu tim dari Satgas Ketika mendengar teriakan kesakitan dari Kin Reddington terus didesak untuk memberikan fakta mengenai kerangka itu Dan disaat Reddington akan memberikan faktanya Tim Satgas tiba-tiba berhasil menaruh ruas masuk Reddington lalu berhasil menghampiri Kin Dan diminta pergi oleh Cooper karena tim SWAT sedang menghampirinya Ketika Ross berbicara bahwa dirinya mengetahui fakta itu Reddington menembaknya hingga tewas dan pergi meninggalkan mereka Aram juga mendapatkan telepon dari nomor tadi kenal yang meminta izin untuk pergi terlebih dahulu Setelah tiba di rumah sakit Aram terlihat bahagia karena akhirnya Samar telah sadarkan diri Samar berbicara bahwa dirinya bersedia untuk menikah dengannya Aram sempat kebingungan dengan jawaban dari Samar Dan akhirnya Samar memberitahu jika ia bersedia untuk menikah dengannya Dan sinterahi di episode kali ini memperlihatkan Kin yang menghampiri makam dari Tom Ia berbicara sendiri dan berhalusinasi bahwa Tom berada di sana Serta menginginkan rahasia yang ia sembunyikan dari Reddington Karena sebenarnya di saat ia bersama Ross Mereka menjalankan rencana penipuan untuk menipu Satga serta Reddington Dan Ross ternyata tak hanya bekerja sendiri Karena dirinya dibantu oleh saudari dari Kin yaitu Jennifer Sehingga Kin merekayasa dirinya sedang tersiksa Karena ia yakin Reddington akan menghampirinya dan membantunya Lalu Kin mulai mengetahui semuanya alasan orang yang mengetahui rahasia dari koper itu terbunuh Kemudian Kin menjelaskan kepada Tom yang berada di sana Bahwa kerangka itu ternyata merupakan Raymond Reddington yang sesungguhnya Ayah dari Elizabeth Kin juga yang sesungguhnya Real, OG, asli Dan pria yang sekarang mengaku sebagai Reddington adalah tak lebih dari seorang peniru Kini Kin bertekad untuk mengetahui itu semua agar bisa menjatuhkan Reddington peniru tersebut Lalu hayalan Tom memberitahu Kin bahwa dirinya harus berhati-hati Karena siapapun pria itu peniru tersebut sangatlah berbahaya Kin mengetahui hal tersebut dan telah menyadari bahaya apa yang akan dia hadapi Karena dirinya saat ini tak sendirian dan telah memiliki cukup banyak bantuan untuk melawannya Dan episode 21, 22 sekaligus episode terakhir di season 5 berakhir di sini Terima kasih telah menonton video pembahasan dari The Blacklist di episode kali ini Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah untuk rekomendasi film atau seri selanjutnya Klik tombol subscribe untuk mengikuti perkembangan channel ini Dan klik tombol like jika kalian menyukai video pembahasan kami Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya